Udah siap lo belajar lo? Tentang kenampakan alam Kateri IPS Buku ada ke Mo Kalo nya buku Ada sih, tapi buku kelas 5 Tema 9 Ya kelas 9 Bo, Tema 9 udah, udah, skep, skep Oh, Tema 8 kan sudah lo Ulung tapi di sisi, Mak Kadidi disuruh mengambil kesekulahan buku Oh, iya, iya Jadi disini kita belajar dulu Jadi kalo sudah ada buku, mudah aja lagi Tema 9 Tentang kenampakan alam Nah, siapa tau ini pulau apa? Peta apa? Peta Indonesia Nah, Aldi, ini pulau apa? Mana? Nih Sulawesi Apa? Eh, apa lupa? Pulau apa? Jawa, Jawa Pulau Pulau Jawa Sumatra Ini pulau Sumatra Yang paling ujung kiri adalah pulau Sumatra Kehatan gak ibu panahin? Terus ini pulau Kalimantan Kalimantan Pulau Kalimantan Ini adalah pulau Sulawesi Pulau Sulawesi Kalau ini adalah pulau Jawa Nih, paling bawah ini pulau Jawa Dari sini Dari Yogyakarta Jawa Barat Jawa Tingah Jawa Timur Sampai pulau Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kemudian ini adalah pulau Sulawesi Papua Papua Paling ujung adalah pulau Papua Nah, kalian kan lihat peta Sini peta itu ada yang berwarna hijau tua Ada yang berwarna oranye Ada yang kemerahan Ada yang kuning Ada yang hijau muda Nah, kira-kira apa ya tandanya? Itu adalah simbol peta Merupakan simbol peta Nah, yang menandakan adanya Kenampakan alam Nah, kalaunya yang berwarna hijau tua Berada 200 Berada di ketinggian 200 km Atas ya Warna merah Warna merah itu dataran tinggi Nah, nanti ada ya Sudah tahu ini letak Indonesia Letak negara Indonesia Oh Indonesia Merupakan negera kepulauan terbesar di dunia Ada sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia Negara Indonesia Ada apa? Kenapa Aldi? EPS kalau kita Iya, EPS Bukan IPA Minggu kemarin kita PKN Sekarang IPS Dipakan Ibu Disna Dibuku Dede Nah Dibuku Tema Tema berapa? Maksudnya dibuku Master Bo Oh, di Master Bo Kelampakan alam itu Adalah Nih, letak Indonesia Letak geografis Ada nggak yang membahas tentang Lintang utara Sebelas utara lintang selatan Tentang benua-benua Asia Ada? Ada Bab yang terakhir nggak? Bab empat kah? Di mana? Bab berapa itu? Di bab berapaan letaknya? Di Master Book Iya, Master Book Yang buku Yang khusus Bahasa Indonesia Misalkan di depan Yang akhir EPS Sama paling akhir Bukunya PKN Warna Merah Rasanya? Amun Babisan Mujan No Faktor 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 yang mempengaruhi Bapuan Wan, Wan, Wan Wan, Wan Wan, Wan, Wan Lanjut 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 Ada 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 Ibu pakai buku tema Kalian di sekolah pakai buku tema nggak? Iya Coba Ibu share ya bukunya bentar Nah Ibu keluarkan buku ini Kapan les lagi di Prima Gama? Ya nggak tahu Kalau nya nggak berakhir inilah Sudahkan kita berakhir Lebih seru di Di Prima Gamanya langsung dibanding online Nah Kelas lima Semester dua Buku siswa Tema sembilan Benda-benda di sekitar kita Jadi kalau kalian udah turun Kalau kalian udah turun Kalau nggak salah turunnya Kita tiga hari kan ada jatah Tapi nggak jadi libur Jadi tanggal dua Bulan Juni Baru turun Itu sudah mau Ujian akhir Nah Jadi kalian sudah mempelajarinya disini Pakai ini kan Buku siswa Pembelajaran tematik Benda-benda di sekitar kita Ya Lupa Ibu share bukunya Nah ini Malaman berapa tadi ya Jadi Ibu pakai buku ini Atau master book Apa Pak Pakai buku ini aja ya Ya Pakai buku tema Bias sama sama Pembelajaran di sekolah Kan udah nggak apa-apa ya Buku master book Dika agak banyak sih Cuma sama Dia langsung disini Penerapannya langsung Ke buku tema Mau master buka Tema aja Tema Nah ini di buku temanya Buku temanya Buku tema Lihat nggak buku temanya Nah tapi Ibu Riz Tolong Dengan powerpoint aja Kalau powerpoint itu Powerpoint Dengan powerpoint aja ya Ini sudah Letak negara Indonesia Itu berhubungan dengan Kenampakan alam nantinya Kalau Indonesia itu merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia Negara Indonesia memiliki Posisi geografis yang unik Sekaligus menjadikan Posisi yang strategis Artinya negara kita Banyak kepulauannya Dilalui oleh berbagai negara Karena berada di tengah-tengah Jadi kan Indonesia itu Menjadi posisi yang strategis Kalau ini dapat dilihat Dari letak Indonesia Berada di antara dua samudera Yaitu samudera India Pasifik Samudera India dan juga Samudera Pasifik Dan samudera apa Perancis Apa namanya Perancis apa Pasifik Bukan yang ada Samudera apa Samudera India Samudera Atlantik Terus ada lagi itu apa India dan Samudera Pasifik Ada lagi itu namanya apa ya Samudera Atlantik Atau apa ya Apa Kalau Indonesia Apa Terletak di antara dua benua Yaitu benua Asia Dan benua Australia Oh Australia Oh benua aku kira Iya benua Benua itu adalah Sebuah Pulau besar Yang diduduki oleh beberapa negara Itu namanya benua Benua Kalau Nihakan pulau tadi Beberapa diisi oleh beberapa provinsi Nah letak geografis ini Sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia Baik dilihat dari keadaan fisiknya Sosial ataupun Ekonomi dan juga politik Nah dari Daerah perkotaan Daerah dataran rendah Ini daerah dataran rendah Pemgunungan Sungai di pinggir sungai Daerah pantai Nah akan mempengaruhi keberadaan Akan ini wujud dari Kenampakan alam Kenampakan alam itu adalah Nilayah tadi Kita pertama dulu memperkenalkan Yang namanya peta Ada letak kota Atau tempat pada peta Dinyatakan dengan garis bujur Dan juga garis lintang Kita lihat petanya Yang mana sih garis bujur dan garis lintang Jarak dua garis bujur Berdekatan sebesar satu derajat Jarak dua garis lintang Berdekatan sebesar satu derajat Berdekatan Garis bujur itu terbagi menjadi dua Yaitu bujur barat Dan bujur timur Atau BD dan DT Garis lintang juga terbagi dua Lintang utara Dan juga lintang selatan Nah ini Yang namanya garis lintang Ini kan kalau dilihat dari peta Ini bukan pulau Indonesia sih Cuman contoh daripada garis lintang Kalau kalian melihat bola dunia Kalau bola dunia itu kan ada garis-garis ya Nah ini namanya garis lintang Garis bujur Garis lintangnya mendatar Nih garis yang ini Makanya kita nya Letak kita tuh di berapa derajat Ini garis lintang Ini garis bujur Sujur Ini adalah peta Provinsi Jawa Tengah Kita kan menyebutkan Kalau Karena ini kecil ya Jadi kekelihatan Kalau adaptasi Menyebabkan adaptasi masyarakat terhadap Kentampakan alam sekitar itu Berdasarkan kenampakan alam tadi Karena permukaan bumi yang tidak rata Maka permukaan bumi ada yang tinggi Ada yang rendah Percaya gak ada yang tinggi Ada yang rendah Percaya Yang Kalau nampak dari atas Kelihatan bahwa itu daerah kegunungan Jadi ketampakan alam adalah Berbagai bentuk muka bumi Yang terjadi secara alamiah Ketampakan alam terdiri dari atas Dua bagian pokok Yaitu ketampakan alam Berupa perairan Dan ketampakan alam Yang berupa Daratan Ada daerah perairan Ada sungai Rawak Nantinya kan Ketampakan alam berupa daratan Ada daerah kegunungan Ada apa ini Dataran adalah tempat kita berpijak Tempat kita berdiri Ketampakan alam yang berupa daratan Bermacam-macam Contohnya Ada gunung Dan penggunaan Ada dataran tinggi Dataran rendah Pantai Tanjung Dan delta Apa itu delta ya Apa Delta Data Data Ada di bacaan Nyalain pola poinnya Ada 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 kelihatan Ada Masya Allah Kalian ini Coba ya Ada di Tapi yang mana Sebentar dulu Ibu bukakan ya Powerpoint Ibu tadi kemana ya Nah ini Setan gak Malam Ini terbuka ya Ini kelihatan Nyaruh peta 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 Nah ini wilayah Kenampakan alam Peta Pulau Jawa Ada Petasi Masyarakat Ini Sudah Panjang Tanjung Ini belum kan Ini belum Permukaan bumi Tapi tidak Rata Karena permukaan Bumi itu Ada yang tinggi Dan ada yang rendah Menyebabkan Ketampakan alam Berbagai Muka bumi Yang terjadi Secara alami Kenampakan alam Terdiri atas Dua bagian pokok Ketampakan alam Perairan Kenampakan alam Daratan Nah daratan Tempat kita Berpijak Kalau bentuk Kenampakan alam Berupa daratan Itu bermacam-macam Contohnya Gunung Gunungan Dataran tinggi Dataran rendah Santai Tanjung Dan delta Kalau perairan itu Merupakan bagian Dari permukaan bumi Yang tergenang air Maka Tadi ke toilet Apa nih Ada apa Ibu tak Tau Manusia melakukan Atsafi Berbeda-beda Antara satu Dengan yang lain Kalau manusia Hidup beradaptasi Sesuai dengan alam Dan ketampakan alam Di lingkungan Tempat tinggal Jadi kita hidup Ini berdasarkan Kenampakan alam Yang ada Kalau orang yang berada Di daerah Pegunungan Hidupnya pasti Daerah yang Jenis gunung Itu Berkebun teh Nah mata pencahariannya Kalau makanannya Banyak Terdapat buah-buahan Yang ada di gunung Yang adaptasi Yang dilakukan itu Meliputi jenis Mata pencaharian Kemarin kan Seminggu kemarin Kita belajar tentang Mata pencaharian Menyidupkan Berdasarkan Kenampakan alamnya Kalau makanannya Bentuk tempat tinggal Di daerah Pegunungan Berbeda dengan Daerah perkotaan Daerah dataran rendah Pakaian yang digunakan Pakaian yang dikenakan Di daerah Gunung Bromo itu Pasti kalau pergi Yang pernah berpergian Ke Gunung Bromo Pakaiannya adalah Pakaian yang kebal Menggunakan mantel Karena daerahnya Hawanya di Ngin Nah peralatan rumah tangganya Dan juga teknologinya Berbeda Semua kegiatan itu Menyesuaikan tempat tinggal Kalau kita makanan Dan barang-barang Atau benda khas Dari daerah ke Gunungan Pasti berbeda Dengan daerah Yang ada di pantai Dan dataran rendah Contohnya Di sini ada gak Pernah yang lihat Pohon apel Pernah Yang ada di Kalimantan Selatan di Barabai Hukusnya Belum Apel Anggur Lengkeng ada ya Di sini Lengkeng Nesra beri Tapi Kualitasnya Lengkeng Kualitas dari Barabai Dengan kualitas Di Jawa Kira-kira bisa lah Pernah lah Membedakan Merasakannya Kalau lengkeng Hasil panen Dari Orang Barabai Apa hasilnya Buahnya Tidak terlalu tebal Rasanya Tidak terlalu manis Rasanya Agak hambar Nah Apalagi ya Buahnya gak besar-besar Pernah Merasakan Lengkeng yang Kalau pernah Minta sama tetangga Minta di rumah teman Lengkeng dari sini Itu rasanya Berbeda dengan Has dari Pulau Jawa Dari tanah Yang memang Untuk Menanam Lengkeng Kalau di air Pemunungan Tanaman itu Akan baik Bagus Dan menghasilkan Buah yang berkualitas Dari ketampakan Alam yang dijelaskan Di atas Dapat disimpulkan Benda-benda Atau barang-barang Di setiap daerah Itu berbeda Tidak hanya itu Air di laut Juga akan berbeda Dengan air Yang ada di Pemunungan Betul Air gunung Jelas berbeda Dengan air laut Kalau air laut Kan Airnya Jenisnya payau Asin Campuran dari asin Dan Air Sungai Air payau Kalau berbeda Dengan pemunungan Kalau pemunungan itu Jernih Dingin Dan juga Tidak asin Sampai sini Ada pertanyaan dulu Tidak ada Lanjut Kalau tidak ada pertanyaan Oke Ada disini Mana dia ya Nih Movie media flyer Mengenai Tempat biografi Tadi Papi Video Cara geografis Coba kalian simak Nanti ditanya loh Tidak kedengeran Suara Bu Itu ada Subtitle Oke Subtitle Jepang Aja Benua Indonesia India Asia Benua Benua Dan Australia Australia India di bawah Udah yang mengapis Samudera Spesifik Klon India India tuh Di bawah Samudera India Ada sekitar bawah Samudera itu Lautan luas Wah Sneaker Eh bukan Ocean Ocean Perbatasan Berbatasan langsung Dengan negara Wih 17.000 Pulau Ternyata 16.000 Yang tidak berpengar Operasi 11.000 Pulau Kecil di Indonesia Apa Sula Balik Balik Malusnya Kulau Belit Pulau Lombok Pulau Flores Dimana Bu Flores Flores Itu Di daerah Nusa Tenggara Barat Daerah Riritannya Pulau Bali Ini Pulau Flores Pastinya Juga Inge Panai Flores 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 Bali Pengaruh Letak Geografis Menyebabkan Menyebabkan adanya Dua musim Musim Hujan Dan Kemarau Kemarau Kenapa Wadah kita Dulu Musim Salju Karena Berdasarkan Wilayah Tadi Berdasarkan Letak Geografi Gini Gini Karena Misalnya Di Indonesia Ada Salju Ntar Warga Plus 62 Kesenangan Ya kan Kagak Masuk Kakal Apa Videonya Tengang Stromi Itu Apa Pat Petir Kalo Slayer Apa Pembas Mi Kayak Pembas Mi Bu Bu Dah Tuh Error Kalo K.O Apa K.O Kalau K.O 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 Artinya Kalah Upal Berarti Artinya Kalah Misalnya King Itu Raja Berarti Rajanya Samudera Kolit Padahal Kolit Gak Pernah Kesamudera Terima Samudera 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 Kalah Bikin lalu serapa itu Luser winar apa Masih mendingin nih K.O Aduh K.O tuh apa Terus Apa lagi ya Kuala maksudnya Kuala maksudnya Kuala ya Iya DM4 DM3 Tadi terkeluar lah Kenapa bu keluar bu Tidak tahu tadi kalau Mana ya tadi Korvennya Korvennya terkeluar Siu tidak berhati Setelah ada tahu Keku adalah si si upa Virasi ku Aneh ya kenapa Si Kuala Lebih GG lebih Sultan Dibanding Panda Keku itu kan demon Hasil Kenapa Kenapa Upa apa pengkatnya Pas mendara Indonesia Kemudian Memangkan negara Keku Pelawan terbesar di dunia Terdiri Posisi Posisi Biografis yang unik Dan menjadikan posisi itu sebagai Posisi yang strategis Dapat dilihat dari letak Indonesia Berada di antara dua samudera Samudera Hindia dan samudera Pasit ini Juga terletak di antara dua benua Benua Asia dan benua Australia Letak biografis ini Mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia Baik itu dilihat dari keadaan fisik sosial, ekonomi, dan politiknya Ini adalah gambaran dari letak kenampakan alam di Indonesia Adalah dataran rendah, dataran tinggi, perkotaan, dan juga pinggir pantai Cara membaca peta Kalau peta kenampakan alam Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan pada garis hujur dan garis bintang Kalau garis hujur berdekatan sebesar 1 derajat Jarak dua garis bintang berdekatan sebesar 1 derajat Daris hujur terbagi dua hujur barat dan hujur timur Daris bintang terbagi dua lintang utara dan lintang selatan Kalau kalian buka buku smartnya ada enggak? Di situ letak Indonesia di mana? Di 11 derajat lintang utara 12 derajat lintang utara Letak geografis Indonesia Letak geografis Indonesia itu Australia Letak kota atau letak tempat dinyatakan dalam dua garis Yaitu garis Geografis Ini garis apa tadi? Lintang Lintang lahan bujur Lintang dan garis bujur Betul Garis lintang dan garis bujur Itu kita ingin mengetahui letak peta dari peta Kalau apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Geografis Da Geografis Geografis bu Geografis Jangan menjauh dari ku Lu tak bisa tanpa koala Nampakan alam Terdiri atas permukaan bukti Aku tidak berabad Semoga bisa tanpa kamu Aku tidak berati quar andere Pertanyaan bukaan bukaan bukti Yang tidak kerapa Aku tak bisa tanpa kau pesta kota atau tempat apa yang dimaksud dengan adaptasi beradaptasi adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan link kita menyesuaikan diri dengan hukuman menyesuaikan diri dengan tempat minjang kalau tidak enak apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini membahas membahas tentang yang berhubungan dengan negara atau alam dengan letak geografis sebuah negara ya dah letak geografis suatu negara apa tentang kenampakan alam yang menyebabkan mata pencaharian seseorang itu akan berbeda mata pencaharian makanan adat istiadat tempat tinggal bentuk tempat tinggal yang berbeda sekarang kita lihat bukunya di buka romah dan ibah kita buka bukunya buku kelas 5 kamu tebak keku itu ngenduk apa barbar gak tahu main aman oke oke kalau barbar sih lumayan siat dia main solo makanya dia nampainya banyak kita mau main squad kerjasama tempatkan alam gembarnya bo iya nih ibo lightning yang mana iya iya bentar share 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 ada gak ada eh udah udah nah kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam Indonesia adakah kelihatan nah ini ha belum 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 kelihatan kelihatan nah ini yang anu tuh BIS 5 5 6 oh bentar bentar belum nih kelihatan kelihatan ada bukunya 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 ini ya berarti ini kak hanya yang 4 buting yang pdf oh berarti lain salah kenampakan alam kenampakan alam ya gambarnya buah bu belum berarti oh i am lo i am i i i i i i i i ini ada kenampakan alam dari gambar di asas disebut juga dengan istilah bentang alam yang mana Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan nah ayo kalau ketampakan alam wilayah daratan apa tadi ada kan daerah kebunungan, dataran tinggi, dataran rendah, daerah perkotaan kalau kenampakan alam wilayah perairan ada sungai laut, santai, dan juga rawak samudera samudera luas ya, laut yang sangat luas tetapi merah ketampakan alam perairan ini sudah kita jelaskan tadi aku tahu aku tahu aku tahu aku tahu kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk mewujudkannya dimulai dari hal kecil kalau ini pelajaran EPS bukan PKN sudah masuk karena tema ini kan ampuran oke aku tahu aku tahu aku tahu memang gila udah kambang belum lagi selesai maksudnya mencari materi apa maksudnya mencari materi lain sudah tentu oh kita lihat yang pelajaran tentang EPS karena EPS ini sedikit saja materinya bukaitkan langsung dengan buku buku pelajaran kalian di sekolah kan mulai buku ke tema ya iya coba coba mobile app game aku tak bisa tanpa kamu oke kenapa kan awam yang menyebabkan kalau tak ada kamu aw malam ini kalau nggak ngelag temanin aku aku mau naikkan ke DM3 lagi aku udah naik apa minis tadi gara-gara ngelag diturunin upar upar nurunin upar nurunin rangku tadi ya mainnya ngelag dia ngajak main squad malah jadi 2 versus 4 alas mantap pah makanya aku males aku bilang nyalain automat malah dimatiin kalau pikirannya kita pindah ke slide PowerPoint oke weh muhaibu ada jangan kan ya hahaha maksudnya ini tadi ada yang ditanyakan masalah kenapa ke alam tidak ada ada bismillah paham nampakan alam yang ada di Indonesia letak negara Indonesia ya pertanyaannya sudah ya tutup dari kenampakannya alamnya sudah sudah paham kaca peta letak kota letak tempat pada dinyatakan dan garis bintang nah bisa menyebutkan pulau-pulau yang ada nama-nama kota yang ada di pulau jawa coba sebutkan kalau almi lima pulau apa saja dari peta kelihatan perkalungan pekalungan iya pekalungan iya apa ini kedu jenis nah pemalang iya menyumas menyumas kendari eh kendalkah apa kendari kendal 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 lawan iya main belum cari dulu enam muda di beca oh iya lari perlalinggo banjernegara 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 iya kalau yang berwarna kalau lima dah nah sekarang sih banjernegara banjernegara mana ya oh ada-ada si lipat-lipat lima iya jangan yang disebutkan almi di atas juga ada tuh banyak lagi monogiri ada kabupaten yang ada di pulau jawa temanggung quelli who wonogih mêmes Ulau jawa tengah jawa tengah ya jawa tengah itu mah provensi nya kalau kabupaten ya Purworejo eh tunggu-tunggu Cilacap, Yamin, Ponogiri, Kudus, Pati, Apalah Purworejo, Pemalang, Kalongan, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Urbalinggo, Magelang, Wonoroso eh Wono apa ini Wonosoro ah Wonogiri ya Wonogiri Kamu mirip sama rawjawanya itu mantap ngomongnya Poyolali, Seraken, Kelaten, Wonogiri Semua sebutin dah Pati Tadi adalah pulau yang ada di pulau Jawa Semuanya ibu yang bertanya Dah belum apa-apa terima kasih Terima kasih Dah Sama-sama Eh belum masih ada waktunya Setu menit pun Lailai Kalau disalah ada Lailai 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 Apa? Apa deh Ingat tadi Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur Sudah selesai bu Sudah selesai Sudah Ibu ngasih soal Ibu ngasih soal Terima kasih pembelajaran di hari ini Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Ibu ngasih soal